Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Nur Hidayat di channel Zona Publikasi Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Tentang 80 jurnal baru yang terindeks skopus di bulan Februari 2024 Yang dirilis pada bulan Maret 2024 Oke langsung saja seperti biasanya Teman-teman bisa langsung ke skopus.com terlebih dahulu Jadi bisa ketikkan google dulu kemudian ketikkan skopus gitu ya Ini di klik kita tujuh www.skopus.com Kemudian teman-teman disini klik skopus source list Sama seperti kita download list discontinue ya Kemudian klik download the source title list ya Nanti teman-teman akan mendapatkan file Excel Seperti ini, ini sudah saya download Nah kalau yang di video sebelumnya kita membahas tentang jurnal yang discontinue pada 2024 di bulan Februari Nah di bagian sebelahnya ini ada accepted titles Februari 2024 Nah ini adalah daftar jurnal baru terindeks skopus per Februari 2024 Ini sangat bermanfaat terutama bagi penulis pemula Kenapa? Karena di jurnal ini secara reviewnya mungkin tidak seketat jurnal yang sudah di K1 atau K2 atau K3 Karena ini baru masuk biasanya seperti itu Namun tidak semuanya Tapi sepengalaman saya dan teman saya biasanya lebih mudah seperti itu Oke langsung saja Jadi mulai dari nomor 4 ini ya Jadi nomor 4 Ini bulan Februari 2024 Ini baru terindeks skopus Jurnal biasanya yang baru terindeks skopus ini belum muncul di SGR Tapi di skopus.com nanti biasanya sudah muncul di bulan berikutnya Oke seperti ini Kita tarik ke bawah Di sini ada sampai dengan nomor 84 ya 85 sudah yang bulan kemarin Oke Kemudian bagaimana untuk mencari jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuan Teman-teman bisa langsung ajak di sini klik find Kemudian ketikan bidang keilmuan Misalnya education gitu ya Nah kemudian klik find Maka di sini ada jurnal yang baru terindeks skopus di bulan Februari ya Ini jurnal of advocacy research and education Pengen yang lain lagi klik find next Nah ada lagi jurnal of interdisciplinary studies in education dan lain sebagainya Bagi yang bidang keilmuan bukan education bisa ketikan aja disini ya sesuai dengan bidang keilmuan Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat Bagi teman-teman muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan Semoga amal kita diterima oleh Allah Bagi teman-teman yang sudah subscribe terima kasih Saya ucapkan semoga diberikan kesehatan selalu dan juga kelanjaran rezeki Dan bagi teman-teman semuanya Jika merasa video ini bermanfaat Bisa di-share kepada teman yang lainnya Supaya teman yang lainnya juga bisa Turut berkontribusi dalam menerbitkan artikel di jurnal Triindeks Kopus Semangat selalu Salam zona publikasi Assalamualaikum Wr. Wb